Intro Ya aku minasan, welcome back again with Mr.Kid disini Haa, gak ada habisnya memang chapter-chapter baru yang memberikan informasi gila Rasanya mulai dikeluarin satu persatu oleh Udaji Ya intinya ya, chapter-chapter terbaru Entah kenapa udah memberikan kita semua clue atas apa yang terjadi setelah kekalahan dari kerajaan guno Terutama terkait chapter 1085 Well, berkat peran yang diambil oleh seorang nevertari di lili Dan cukup menggunakan dua chapter doang Udaji sudah memberi kita sedikit celah untuk meng-expor lebih jauh Sebenarnya apa saja yang dilakuin oleh seorang lili Oke, tanpa banyak cucu-cuit gak jelas Semoga enjoy this content, oke? Nevertari di lili Nah, semuanya sebenarnya bermula dari bagaimana kita dikasih spoiler dari chapter terbaru nanti Atau chapter 1085 Dimana chapter itu juga bakal menjadi chapter pertama Yang memperlihatkan Imsama memberikan informasi sangat penting Karena selain dikonfirmasi oleh Raja Kobra Kalau Imsama merupakan nama yang pernah dia ketahui juga Soalnya, salah satu dari 20 orang menjadi perwakilan dari kedua puluh kerajaan yang beraliansi Salah satunya memiliki nama Im Yang sama dengan nama orang yang menduduki tahta kosong itu Hmm, belum bisa dipastikan memang Sebenarnya apakah dengan perkataan Raja Kobra itu berarti Imsama merupakan orang yang sama dari era Void Century? Karena bukan gak mungkin ya Nantinya Udachi malah sengaja membuat kita berpikir seperti itu Walau di spoiler 1086 ya Ada indikasi memang Im Sama itu orang yang sama dengan Im yang dari kerajaan 20 tahun yang lalu Haaah, bikin bingung emang re Tapi kalau nantinya memang Im Sama ialah orang yang sama dengan salah satu pemimpin dari kedua puluh kerajaan yang bersatu ya Berarti teori yang bertebaran tentang bagaimana Im Sama adalah sosok yang kekal memang benar adanya Apalagi di 1086, kita kan tahu kalau dia itu kata Ivankov telah mendapatkan kekuatan keabadian dari OP-OP Nomi Bisa jadi rumornya sih Tapi kita skip dulu tentang pembahasan siapa sebenarnya Im Sama re Karena apa yang dia katakan tentang bagaimana kalau selama ini penyebaran batu ponoglip terjadi dengan disengaja dan sudah terencana Dan inilah yang membuat semua hal menjadi semakin menarik untuk dibicarain atau diobrolin dengan kalian Yaps, pada awalnya pemikiran itu hanyalah bentuk asumsi dari Im Sama saja Karena mungkin fakta yang dia ketahui sejauh itu ya Cuman lili lah yang membuat suatu kesalahan Hingga batu ponoglip bisa tersebar dan baik para peneliti maupun bajak laut sekarang ini mengejar-ngejar hal itu Tapi asumsi yang awalnya gak bisa dipastikan itu ya Menjadi ada benarnya ketika dia mengetahui jawaban Kalau ternyata nama asli dari Ratu Alabasta di masa lalu ialah Nefertari Dilili Wow, dari sini Im akhirnya bisa menarik kesimpulan Kalau memang penyebaran batu ponoglip terjadi bukan tanpa disengaja Melainkan memang dengan rencana yang sangat matang Karena ternyata ya salah satu dari kedua peluk kerajaan yang beraliansi merupakan seorang pengkhianat Well, dari informasi itu aja ya Akhirnya bisa kita susun mengapa Queen Lili memilih untuk gak ikut pergi ke atas Marijua Karena pertama ya dirinya sudah menyusun sebuah rencana Sejak kekalahan Joy Boy dan kerajaan kuno dari kedua puluh aliansi kerajaan Makanya dia memilih untuk kembali menetap ke kerajaan Alabasta Akan tetapi seperti yang kita ketahui dari Raja Kobra Kalau di chapter 1084 dijelasin Ternyata Queen Lili gak pernah sekalipun terlihat pulang ke kerajaan Alabasta Lalu sebenarnya kemanakah Queen Lili pergi untuk menjalankan rencananya? Wow Jawaban yang bisa kita ambil sejauh ini ya Harusnya Queen Lili memang gak pernah kembali pergi ke Alabasta Karena dia harus mulai melakukan rencana yang sudah dipersiapkan ketika Joy Boy dan aliansinya berhasil di kalahin Makanya tempat yang menjadi tujuan kepergian dari seorang Nefertari di Lili Ialah kerajaan Wanokuni Kalau beberapa dari kalian bertanya mengapa negeri Wanokuni menjadi tempat tujuannya Wow Mungkin chapter 818 bakalan ngebantu buat ngejab semua itu Pasalnya di chapter 818 kita mempelajari bagaimana klan Kozuki menjadi satu-satunya klan Yang diketahui menjadi pembuat dari batu Poneglip yang sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia Sekarang mulai kelihatan kan koneksinya Yaps Queen Lili yang dianggap blunder karena batu Poneglip bisa tersebar Tentunya semua itu sebenarnya berada di bawah perintah darinya juga Jadi bisa kita bayangin kalau Queen Lili meminta kerajaan Wano Yang juga merupakan bagian aliansi dari kerajaan kuno terdahulu Untuk membuat sebuah batu yang gak bisa dihancurkan Dan menggunakan batu itulah mereka bakalan menceritakan bagaimana sebenarnya sejarah dunia yang asli terjadi Karena Queen Lili sendiri sudah mengetahui kalau pihak aliansi ke-20 kerajaan yang memenangkan pertarungan Mereka yang akan memimpin dunia ke depannya Dan orang-orang di masa depan gak bakal mengetahui sejarah yang sesungguhnya And anyway gak sampai disitu saja rencana dari seorang nevertari The Lili kepada negeri Wano Kuni Karena apa yang ada di chapter 1055 seharusnya ikut direncanain oleh Lili juga Masih inget kan kalian dengan negeri Wano yang dahulu ternyata gak dikelilingi oleh tembok dan berada di bawah air Soalnya seperti yang dijelasin pada chapter 1055 Dimana keberadaan dari Pluton juga disembunyiin di bawah laut terkubur dengan negeri Wano Kuni Kuno Disitu ya harusnya bisa kita tarik kesimpulan Kalau Queen Lili merupakan orang yang mengusulkan untuk menyembunyikan senjata Kuno Pluton di sono Pasalnya kita tahu kan di ala basah sendiri terdapat sebuah batu poneglip yang menunjukkan Tentang lokasi dari senjata Kuno Pluton So masuk akal rasanya kalau semua ini memang sudah direncanakan sebelumnya re Sehingga Queen Lili aja hanya berpesan kepada penerusnya untuk menjaga batu poneglip tersebut Karena tanpa adanya batu poneglip yang menunjukkan tempat tersembunyi senjata Kuno Pluton Maka akan sangat sulit untuk menemukan senjata Kuno itu sendiri Nah untuk menyempurnakan rencana Queen Lili dalam menyembunyikan senjata Kuno Pluton Negeri Wano Kuni pun terpaksa ditutup Karena dengan menutup Negeri Wano Kuni dan mengubur Pluton di bawahnya Negeri Wano jadi memiliki pertahanan negara yang sangat kuat Hingga sulit ditembus karena arus dan dinding yang mengelilingi negeri mereka Alhasil semua rencana yang coba dilakuin oleh seorang nevertari The Lili ini Tentunya gak lain hanya untuk mendukung apa yang akan dilakuin oleh The Next Joy Boy di masa depan Maka dari itu untuk mempermudah itu semua Queen Lili rela untuk mempersiapkan segala rencana untuk pertarungan para penyandang Dia yang akan datang dengan harapan mereka semua bisa mendatangkan fajar kepada dunia ini Wow gimana cukup dengan 2 chapter aja Kita mendapat banyak sekali informasi yang sangat menarik Apalagi memperkenalkan karakter baru seperti nevertari The Lili Membuat semua hal terasa sangat fresh And tentunya banyak teori-teori yang terpatahkan kembali dengan kejeniusan dari Udi Haji Menarik untuk kita tunggu peran seperti apa yang akan dipegang oleh Vivi dan Sabu ke depan Rek Karena keduanya memiliki informasi yang sangat penting Apalagi Vivi sendiri kondisinya sedang bersama Wapol Yang mana Wapol ikut menyaksikan dan tahu apa yang terjadi di ruangan takhta kosong Oke kayaknya cukup segitu dulu aja buat konten kali ini So, see you next time Stay safe with one Salam Con sla-fi Sampai kesukan Sampai kesukan selamat menikmati